Intro Masyarakat Kampung Tarikolot, Kelurahan Cepari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya Sukses melaksanakan pemilihan Ketua Rukun Warga 009 Pemilihan Ketua RW tersebut diikuti tiga calon, yakni Dodi Ahmad Es, Didin Komarudin, dan Deni Acara dibuka dengan upacara adat Sunda persembahan dari para muda-mudi Selain itu, mereka juga menampilkan berbagai seni pertunjukan Masyarakat tampak antusias datang ke lokasi pemilihan untuk menentukan Ketua RW mereka yang akan menjabat tiga tahun ke depan Ketua Pelaksana Pemilihan RW 009 Tarikolot, Ahmad Fakih, menerangkan Selain pemilihan Ketua RW dan pertunjukan kreasi seni, akan digelar pula Tablik Akbar pada hari Senin malam Ahmad juga mengapresiasi kekompakan masyarakat dalam pesta demokrasi ini Ada sebanyak 254 pemilih yang memberikan suaranya untuk calon Ketua RW 009 ini Tentunya harapan saya sangat besar, yaitu bisa membina dan meningkatkan kesejahteraan, juga kualitas dari Sumber daya manusia dan segala aspek kehidupan yang ada di kampung Ketua ini Khususnya kita membina pada generasi muda, yaitu Karang Taruna yang nantinya akan menjadi pemimpin Tarikolot ini suatu saat nanti Gimana teh, antusias warga disini dengan acara pemilihan? Sangat antusias dan sangat mendukung sekali seperti yang terlihat di belakang ini Dan juga sangat mengapresiasi kolaborasi kerjasama antara berbagai pihak di kampung ini Karena acara ini akan berlangsung sampai malam selasa Malam nanti akan ada hiburan kesenian, yaitu dari para ibu-ibu, anak-anak, dan semua warga Dan setelah besok akan ada tabrik akbar yang akan mengundang Kiai Haji Salah satu Kiai Haji atau Ustadz dari Cihab Pesannya untuk Bapak RW yang terkilih nanti, pesan? Pesannya adalah barangkali jadilah pemimpin yang adil, yang bertanggung jawab dan berkomitmen dengan pilihannya Kemudian yang visioner juga, yang bisa membawa perubahan yang signifikan dan perubahan yang lebih baik di segala aspek kehidupan Sehingga tidak mau nonton begitu-begitu aja Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pemukaan kertas suara pertama Bismillahirrohmanirrohim Bapak Denny Sementara itu, DKM Terikolot Asep Sutisna mengatakan suksesnya kegiatan tersebut merupakan bukti kekompakan masyarakat di kampungnya Terlebih, dorongan dari pihak anak muda juga tampak terlihat Bapak Denny Semangat Bapak Denny Jumlah suara sah, suara, suara sah 212 dan suara tidak sah 8 dan hasil Dari kota Tasik Malaya, tim Liputan Kapal TV mengabarkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!